Orang-orang Middlestead berdiskusi tanpa henti, dan desas-desus menyebar ke mana-mana. Berbagai vaksi mengambil tindakan secara diam-diam, melancarkan serangan terhadap industri dan bisnis keluarga Duanmu untuk membalas dendam. Arus bawah melonjak di negara bagian tengah, dan keluarga Duanmu langsung jatuh ke dalam jurang penderitaan. Mereka berada dalam kekacauan dan keadaan yang menyedihkan. Keluarga Duanmu berada dalam kekacauan secara internal, dan semua orang ketakutan dan gelisah. Banyak desas-desus menyebar, bahkan ada orang yang diam-diam melarikan diri. Semua penatua dan diaken kewalahan dengan pekerjaan, dan mereka kelelahan secara fisik dan mental. Namun, tiga kebun herbal yang hancur harus dipulihkan, dan industri serta bisnis yang tak terhitung jumlahnya harus dipertahankan. Mereka juga harus memikirkan cara untuk mengatasi kekurangan jamu. Namun, semua masalah ini sangat pelik dan tidak dapat diselesaikan dalam beberapa hari atau bulan. Selain itu, berbagai faksi di Middle State membalas dendam, menyebabkan keluarga Duanmu diserang dari semua sisi. Situasi mereka menjadi semakin berbahaya, dan sulit untuk bergerak maju. Segera, keluarga Duanmu, gunung yang sangat besar ini, mulai berantakan dan hancur. Awalnya, keluarga Duanmu memiliki paviliun obat roh dan banyak toko di ratusan kota di Middle State. Dalam tiga hari singkat, paviliun obat roh dan toko-toko di berbagai kota semuanya tutup, dan mereka tidak dapat lagi beroperasi dan berdagang secara normal. Faksi-faksi yang bekerja sama dengan keluarga Duanmu untuk menjalankan bisnis pil juga sangat terpengaruh dan tidak dapat mempertahankannya. Banyak faksi kecil yang mengandalkan keluarga Duanmu runtuh dan hancur. Faksi-faksi yang masih bisa berjuang di ambang kematian tidak punya pilihan selain menyerah untuk bekerja sama dengan keluarga Duanmu dan beralih mencari pendukung baru untuk mencari cara bertahan hidup. Keluarga Duanmu, pohon besar ini, tumbang, dan mereka benar-benar jatuh ke dalam keadaan monyet berhamburan saat pohon itu tumbang. Dari sebuah keluarga kuno yang disukai banyak faksi, mereka menjadi keluarga kumuh yang bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Melihat pertemuan dan situasi keluarga Duanmu, tidak hanya berbagai faksi kaya yang sangat terharu, orang-orang biasa juga mengerti bahwa kali ini keluarga Duanmu tamat. Keluarga Duanmu yang jatuh dari awan kejurang tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Ada terlalu banyak faksi kaya yang mengincar keluarga Duanmu dan sama sekali tidak akan memberikan waktu bagi keluarga Duanmu untuk pulih. Faksi-faksi itu akan mengambil kesempatan untuk menginjak-injak keluarga Duanmu dengan kejam, menyebabkan keluarga Duanmu jatuh ke dalam situasi tanpa harapan dari kutukan abadi. Jauh di malam hari, malam itu gelap. Di kediaman Duanmu 100 mil di utara Greenwood City, seharusnya tidur nyenyak dan sunyi. Namun, keluarga Duanmu masih dalam kekacauan dan kecemasan beberapa hari ini. Bahkan di tengah malam, kediaman itu masih terang-benderang, dan ada sosok-sosok berkelap-kelip yang bergerak bola balik. Di kedalaman halaman, bahkan terdengar suara diskusi dari para pelayan wanita dan tangisan anak-anak, menyebabkan suasana menjadi agak sedih. Di ruang kerja patriark, Duanmu huang sedang duduk di kursi besar di depan meja, beristirahat dengan mata tertutup. Auranya sedikit lemah, dan wajahnya sangat jelek. Matanya merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang kuat. Sudah empat hari penuh, dan dia hampir tidak tidur sekejap pun. Untuk menstabilkan situasi kelanduanmu dan hati orang-orang, dia sudah kelelahan. Saat ini, memejamkan mata sejenak sudah menjadi momen relaksasi yang langka. Tapi meski dengan mata terpejam, pikirannya masih memikirkan bisnis keluarga, dan dia tidak bisa istirahat sama sekali. Pada saat ini, seorang komandan penjaga dengan cepat masuk ke ruang kerja. Dia memegang surat rahasia di kedua tangannya, membungkuh, dan melaporkan, melaporkan kepada patriark, seseorang baru saja mengirimkan surat rahasia ini dan meminta bawahan ini untuk mengirimkannya kepada Anda secara pribadi. Duanmu huang membuka matanya, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan surat rahasia itu dibawa ke tangannya. Dia membuka surat itu dan melihatnya. Tiba-tiba, semangatnya terguncang. Kelelahan dan kelelahan di matanya tersapu. Sebuah cahaya terang melintas di matanya. Meninggalkan. Duanmu huang memerintahkan komandan penjaga untuk meninggalkan ruang kerja. Setelah dia menundukkan kepalanya dan selesai membaca surat rahasia itu, secerca harapan muncul di matanya. Dia bergumam dengan suara rendah, Tuan Agung memanggilku untuk rapat saat ini. Dia pasti sudah mendengar tentang kebun herbal. Saya hanya khawatir tidak memiliki penolong yang kuat. Surat rahasia The Great Lord datang pada waktu yang tepat. Mungkin klan Duanmu kita akan terselamatkan. Memikirkan hal ini, Duanmu huang dengan cepat menyimpan surat rahasia itu, bangkit, dan keluar dari ruang kerja. Dia memberikan beberapa nasihat kepada kedua tetua, lalu meninggalkan kediaman Duanmu sendirian. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit malam, terbang ke arah utara. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator yang kuat di alam pemurnian jiwa. Kecepatan terbangnya luar biasa cepat. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator biasa di alam asal langit. Beberapa jam kemudian, malam yang panjang telah berlalu, dan Fajar akan segera tiba. Saat ini, Duanmu huang sudah meninggalkan hutan manggu. Dia berhenti di puncak gunung 100 mil jauhnya dari kota Songsu. Di pegunungan, ada gunung yang menjulang setinggi ribuan kaki. Di atas gunung, ada manor indah dan mewah. Ada beberapa istana megah dan deretan rumah serta bangunan. Uus! Duanmu huang turun dari langit dan mendarat di luar gerbang manor. Di gerbang, selain selusin penjaga biasa, ada seorang pria parubaya berpakaian kepala pelayan menunggu dengan tenang. Melihat Duanmu huang datang, kepala pelayan parubaya dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk, membawanya ke gerbang manor. Keduanya melewati halaman yang luas, melintasi beberapa koridor, dan memasuki sebuah istana. Kepala pelayan parubaya memimpin Duanmu huang ke dalam istana dan berhenti di depan sebuah ruang rahasia. Kepala keluarga Duanmu, Tuan Besar sedang menunggumu. Kepala pelayan parubaya itu berkata dengan nada serius dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat tolong. Duanmu huang mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorong membuka pintu batu ruang rahasia dan berjalan masuk. Begitu dia memasuki ruang rahasia, dia melihat dua sosok berdiri di ruangan gelap itu. Salah satunya tinggi dan mengenakan jubah emas panjang, jubah ungu, dan topeng kristal di wajahnya. Orang ini memancarkan aura mulia dan percaya diri. Dia berdiri membelakangi pintu ruang rahasia. Dia menatap susunan di dinding, memikirkan sesuatu dalam diam. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah Tuan Besar. Orang kedua di ruang rahasia itu adalah seorang pria tampan berjubah biru. Dia memiliki sosok yang ramping dan terlihat lebih cantik dari seorang wanita. Orang ini memegang tas bi di tangan kirinya dan kipas giok hijau di tangan kanannya. Dia berpakaian seperti seorang pria. Duanmu huang tidak asing dengannya. Dia tahu bahwa dia adalah putra tertua dari keluarga Murong, Murong Ling Feng. Ketika Murong Ling Feng melihat Duanmu huang telah tiba, dia buru-buru membungkuh dan berkata sambil tersenyum tipis, Ling Feng menyapa paman. Duanmu huang buru-buru mengumpulkan pikirannya dan mengangguk padanya sebagai salam. Kemudian, Duanmu huang menangkupkan tangannya dan membungkuh kepada Tuan Besar, Duanmu huang menyapa Tuan Besar. Dengan kekuatan dan status Duanmu huang, dia hanya perlu bersikap sopan kepada Tuan Besar. Tentu saja, dia tidak akan menghormati Tuan Besar seperti putranya, Duanmu yulong. Bagaimanapun, dia mewakili keluarga Duanmu dan memiliki hubungan kerjasama dengan Tuan Besar. Tuan Besar menganggup dan berkata dengan suara androgini, Kepala keluarga Duanmu, terima kasih telah datang ke sini secara pribadi. Duanmu huang menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Sekarang adalah waktu yang kritis. Karena Tuan Besar memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan, lelaki tua ini harus datang secara pribadi. Tuan Besar hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. 692 Setelah mereka bertiga berbasa-basi, ruang rahasia menjadi tenang. Duanmu huang dan murong lingfeng tahu bahwa yang terhormat telah memanggil mereka di tengah malam karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Keduanya menatap punggung yang terhormat dan menunggu dalam diam. Pada saat ini, yang terhormat berbicara, saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa bulan dan baru keluar beberapa hari yang lalu. Saya tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak hal akan terjadi dalam beberapa bulan ini. Duanmu yulong terbunuh, Jitiansing menjadi penguasa wilayah Bintang Surgawi dan menghancurkan tiga kebun herbal, menyebabkan keluarga Duanmu menderita kerugian besar. He he, seorang anak biasa dari pegunungan di selatan sebenarnya mampu mengaduk angin dan awan di benua tengah dan membuat kekacauan yang sangat besar. Nada suara yang terhormat rendah dan keras. Tawa dinginnya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Mendengar dia menyebutkan apa yang terjadi dalam beberapa bulan ini, Duanmu huang diam-diam mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Yang terhormat, kami terlalu meremehkan bajingan kecil Jitiansing itu. Jika kami menggunakan semua kekuatan kami untuk menghadapinya, dia akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Sayang sekali dia bersembunyi terlalu dalam dan bangkit terlalu cepat, membuat semua orang lengah. Setelah pertempuran beberapa bulan ini, saya akhirnya mengetahui latar belakangnya. Mendengar ini, Yang Mulia mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah, latar belakang Jitiansing. Mungkinkah dia memiliki identitas lain? Mari kita dengarkan. Wajah Duanmu huang serius saat dia berkata, Jitiansing bangkit begitu cepat. Dia pertama kali memasuki Monark Manor dan kemudian menjadi penguasa wilayah bintang surgawi. Dia bahkan berani memulai perang dengan keluarga Duanmu karena dia memiliki pendukung yang kuat. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik di masa lalu, tapi kali ini ketika dia menghancurkan taman umur panjang, dia memperlihatkan latar belakangnya. Pendukungnya adalah Demon Imperial Court. Mendengar ini, Yang Terhormat dan Murong Ling Feng tercengang dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sebelum Yang Terhormat berbicara, Murong Ling Feng bertanya dengan ragu, Paman Duanmu, bagaimana mungkin Jitiansing memiliki Demon Imperial Court sebagai pendukungnya? Duanmu huang menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, dia menggunakan Ice Dragon Hammer ketika dia menghancurkan Longevity Garden dan membunuh Firibert. Palu naga es adalah harta paling berharga dari klan iblis, dan kebetulan mampu menahan Firibert angin surgawi. Selanjutnya, Jitiansing memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Iblis Kunwu. Tidak perlu baginya untuk mengatakan apa-apa lagi. Ketua Tertinggi dan Murong Ling Feng memahami hubungannya. Mata Ketua Tertinggi menjadi sedingin es saat dia bergumam, jadi begitu. Saya tidak berharap dia terkait dengan Istana Kerajaan Iblis. Aku benar-benar meremehkan dia. Murong Ling Feng ragu sejenak sebelum berkata dengan cemberut, Tuan, saya diam-diam mengamati Jitiansing selama beberapa bulan terakhir. Saya menyadari bahwa dia dan putra surga, Long Yun Xiao, tidak memiliki dendam satu sama lain seperti yang dikatakan rumor. Sebaliknya, mereka sering berinteraksi dan tampaknya memiliki hubungan yang dekat. Tidak hanya itu, Jitiansing dan Yun Yao juga memiliki hubungan dekat. Keduanya awalnya saudara perempuan dan laki-laki bela diri. Saya khawatir Jitiansing juga memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Yun. Mendengar ini, Ketua Tertinggi dan Duan Muhuang mengerutkan kening dengan tatapan rumit di mata mereka. Ketua Tertinggi mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, He he, Jitiansing, bocah ini, benar-benar tak terbayangkan. Di satu sisi, dia berhubungan baik dengan Pangeran Iblis, di sisi lain, dia berhubungan baik dengan Long Yun Xiao. Dia bahkan memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Yun. Dia benar-benar mendapat manfaat dari kedua belah pihak. Tidak heran orang biasa seperti dia bisa bangkit begitu cepat. Ternyata dia memiliki tiga pendukung besar untuk membantunya. Namun, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak dia mencoba mengikat para pendukung. Karena saya tahu latar belakangnya, saya tidak akan meremehkannya lagi. Kematiannya akan segera datang. Ketua Tertinggi melanjutkan dengan nada menghina, Long Yun Xiao juga sampah yang tidak berguna. Semua orang tahu bahwa dia tergila-gila dengan Yun Yao, tetapi dia memilih Ansuan untuk menjadi permaisuri surgawinya dan membiarkan Jitian Sing merebut Yun Yao. Sebagai seorang pria, dia bahkan tidak bisa menaklukkan kekasihnya sendiri dan memiliki hubungan dekat dengan saingan cintanya. Dia benar-benar tak tahu malu. Dia memalukan bagi pengadilan kekaisaran. Murong Ling Feng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, Tuan Besar, saya telah mengamati selama beberapa bulan dan menemukan bahwa hubungan antara Jitian Sing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao tampaknya sedikit rumit. Saya berpikir, apakah kita semua salah menilai Long Yun Xiao? Apakah dia menyerah pada Yun Yao karena dia sengaja memberikan Yun Yao kepada Jitian Sing sebagai imbalan atas kesetiaan Jitian Sing? Lagi pula, tidak peduli betapa pentingnya keindahan tiada taraf bagi Long Yun Xiao, bagaimana bisa dibandingkan dengan negara dan tahta. Duanmu Huang berpikir sejenak dan buru-buru mengangguk setuju. Itu benar, analisis keponakan Ling Feng sangat masuk akal. Meskipun Long Yun Xiao berpura-pura lembut dan baik hati, sebagai kaisar, dia pasti seseorang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Menggunakan kecantikan tiada taraf sebagai ganti kesetiaan dan dukungan dari seorang jenius tiada taraf. Bukankah ini yang dilakukan oleh banyak kaisar? Ketua tertinggi perlahan berbalik dan melirik Murong Ling Feng dan Duan Mu Huang. Dia mencibir mengejek, haha, kamu melebih-lebihkan Long Yun Xiao. Jika dia benar-benar memiliki tekad dan keberanian yang kejam, dia pasti sudah memperkuat pasukannya sejak lama. Dengan sayapnya yang telah berkembang sepenuhnya, dia akan mampu bersaing denganku secara langsung. Tidak perlu menyelidiki keterikatan antara dia, Ji Tian Xing, dan Yun Yao. Lagi pula mereka akan segera mati. Kali ini, kultivasi saya telah meningkat pesat. Saya telah mencapai Sol Refinement Realm setengah langkah dan saya tidak jauh dari menerobos. Setelah saya menerobos ke Sol Refinement Realm, tidak akan ada tempat untuk Long Yun Xiao di pengadilan Kekaisaran. Duan Mu Huang dan Murong Ling Feng saling memandang dan menunjukkan ekspresi gembira. Mereka buru-buru menangkupkan tangan dan memberi selamat kepada Ketua Tertinggi. Selamat kepada Ketua Tertinggi untuk mencapai sukses besar. Selamat kepada Ketua Tertinggi untuk meningkatkan kultivasi Anda. Anda akan segera menjadi transcendent. Ketua Tertinggi mengangguk sedikit dan mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa mereka berdua bisa membuang formalitas. Dia menatap Duan Mu Huang dan berkata dengan nada serius, Kepala Keluarga Duanmu, Jitian Sing menghancurkan tiga kebun herbal keluarga Duanmu. Pengadilan Kekaisaran sudah mengetahui hal ini. Meskipun Pengadilan Kekaisaran tidak mengatakan apa-apa, kesombongan dan ketidakjujuran Jitian Sing pasti akan membuat Pengadilan Kekaisaran tidak bahagia. Anda tidak perlu khawatir tentang status Jitian Sing sebagai master pengadilan Kekaisaran dan pendapat pengadilan Kekaisaran. Temukan peluang yang cocok dan bunuh Jitian Sing dengan tanganmu sendiri. Bagaimanapun, masalahnya sudah meledak. Anda punya cukup alasan untuk membalas dendam. Bahkan jika pengadilan Kekaisaran tidak senang, mereka tidak akan menghukummu terlalu keras. Ketika Duan Mu Huang mendengar kata-katanya, seolah-olah dia telah memakan pil jaminan. Dia buru-buru menganggup dan berkata, Bagus. Jangan khawatir, Tuan Besar. Dengan saya secara pribadi mengambil tindakan, bajingan Jitian Sing itu pasti akan mati. Ketua tertinggi kemudian memandang Murong Ling Feng dan berkata dengan nada bermartabat, Ling Feng, keluarga Duan Mu telah menderita kerugian besar. Banyak orang pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Keluarga Murong dan keluarga Duan Mu adalah sekutu. Saat ini, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Setelah mendengarkan perintah ketua tertinggi, Murong Ling Feng dengan hormat menangkupkan tangannya dan berkata, Kami akan mengikuti perintah ketua tertinggi. Jangan khawatir, ketua tertinggi. Keluarga Murong tahu apa yang harus dilakukan. Ketua tertinggi menganggup puas. Matanya mengungkapkan cahaya dingin dan dia mencibir, karena Long Yun Xiao dan Jitian Sing diam-diam berkolusi, maka aku akan membunuh Jitian Sing terlebih dahulu dan kemudian menyingkirkan Long Yun Xiao. 693 Lima hari berlalu dengan cepat. Jitian Sing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia selama lima hari. Cedera dan keterampilannya telah pulih sepenuhnya. Pagi-pagi sekali, dia mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Penjaga yang menjaga di luar ruang rahasia melihatnya keluar dan segera melaporkan dengan hormat, Tuan, Nona Yun Xiao datang dua hari yang lalu. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Nona Yun Xiao berkata bahwa setelah kamu keluar dari pengasingan, dia memintaku untuk segera memberitahunya. Jitian Sing langsung menebak tujuan kunjungan Yun Xiao. Kemungkinan besar karena penghancuran kebun herbal keluarga duanmu. Dia melambaikan tangannya ke penjaga dan berkata dengan tenang, tidak perlu memberitahunya. Aku akan pergi dan menemukannya sendiri. Kemudian, dia meninggalkan Istana Tian Sing dan bergegas ke Istana Yun Xiao secepat kilat. Satu jam kemudian, Jitian Sing tiba di gerbang Istana Yun Xiao. Penjaga di gerbang mengenalinya dan dengan cepat membuka gerbang untuk menyambutnya di Istana Yun Xiao. Jitian Sing dipimpin oleh penjaga ke ruang kerja Yun Xiao. Dia duduk dan minum teh sambil menunggu. Tidak lama kemudian, Yun Xiao mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Begitu dia memasuki ruang kerja, dia menatap Jitian Sing dan mengukurnya. Tian Sing, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Yun Xiao datang ke depannya dan bertanya dengan prihatin. Jitian Sing mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Yao Yao, jangan khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Yun Xiao memelototinya dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, aku khawatir ketika kamu pergi ke hutan manggu sendirian. Setelah Anda menyelesaikan tugas Anda, Anda bahkan tidak memberitahu saya dan pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Saya khawatir selama beberapa hari. Jitian Sing dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum dan menjelaskan, angin surga Wifi Riber lebih sulit untuk dihadapi daripada yang saya harapkan. Meskipun saya berhasil menghancurkan tiga kebun herbal, saya juga terluka. Yun Yao tidak terlalu menyalahkannya. Dia hanya khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Keduanya berpelukan dengan intim untuk beberapa saat sebelum duduk untuk membicarakan bisnis. Jitian Sing memandang Yun Yao dan bertanya, Yao Yao, tiga kebun herbal keluarga duanmu telah dihancurkan. Mereka pasti menderita kerugian besar. Bagaimana situasi di luar? Sudut mulut Yun Yao menyeringai saat dia dengan cepat berkata, keluarga duanmu sekarang berada dalam situasi genting, baik secara internal maupun eksternal, dan telah menjadi kapal yang rusak. 80 persen bengkel dan toko pil klan duanmu telah ditutup. Hanya beberapa lusin bisnis yang tersisa, dan mereka masih berjuang di ambang kematian. Banyak kekuatan yang berhubungan baik dengan keluarga duanmu semuanya berpisah dengan keluarga duanmu, masing-masing mencari jalan keluarnya sendiri. Kekuatan yang memiliki permusuhan dengan klan duanmu mengalahkan mereka saat mereka jatuh, dan mereka menggunakan segala macam metode untuk menangani klan duanmu dan merebut serta membagi bisnis klan duanmu. Keluarga duanmu mengalami pukulan berat kali ini, dan mereka tidak akan dapat pulih setidaknya selama 10 tahun, apalagi mengancam keluarga Yun. Mendengar dia menyebut keluarga Yun, Ji Tian Xing dengan cepat bertanya, Oh benar, apa reaksi keluarga Yun setelah keluarga duanmu mendapat masalah? Yun Yao berkata dengan ekspresi bersyukur, keluarga Yun dan keluarga duanmu telah bertarung selama bertahun-tahun, dan mereka selalu dirugikan. Situasi mereka semakin sulit. Sekarang keluarga duanmu dalam masalah, tekanan keluarga Yun sangat berkurang, dan mereka akhirnya bisa bernapas lega. Selain itu, keluarga Yun juga diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mereka memukul keluarga duanmu saat mereka jatuh, menyebabkan kerugian keluarga duanmu meningkat pesat. Oh benar, ayah saya sangat terkejut ketika mendengar berita itu, dan dia sangat memuji Anda. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan nada main-main, apa yang dikatakan paman. Dan bagaimana dia memuji calon menantunya. Detak jantung Yun Yao sedikit lebih cepat, dan dia sedikit malu, tetapi dia berkata tanpa mengubah ekspresinya, ayahku mengatakan bahwa dia benar tentangmu. Kamu memang keajaiban nomor satu umat manusia. Ayahku berkata bahwa kamu berani dan banyak akal, dan kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Anda melakukan apa yang selalu ingin dia lakukan tetapi tidak bisa, dan Anda membantunya melampiaskan amarahnya. Selain itu, Anda berhasil menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu, yang berarti rencana kerja sama Anda dan ayah saya setengah selesai. Ini adalah kontribusi besar. Ayah saya sangat memuji Anda, tetapi dia juga meminta saya untuk memberi tahu Anda bahwa Anda harus lebih berhati-hati di masa depan untuk mencegah balas dendam gila keluarga duanmu. Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ji Tian Xing mengangguk. Yun Yao melanjutkan, Oh benar, ibuku sangat puas dengan penampilanmu setelah mengetahui hal ini. Dia bahkan memujimu. Oh, ada hal seperti itu. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Ibu mertua akhirnya mau melihat menantu laki-lakiku yang berbulu ini. Yun Yao tidak mengatakan apa-apa, dan dia menatapnya dari sudut matanya dengan ekspresi aneh. Ji Tian Xing tidak berani menatap matanya, dan hanya bisa tersenyum malu. Uhuk uhuk, Yao Yao, mari kita bicara tentang bisnis. Yun Yao kemudian menarik kembali tatapan tajamnya, dan berkata dengan serius, Tian Xing, ibuku memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Apa itu? Ji Tian Xing menatapnya dengan bingung. Yun Yao berkata dengan tenang, ibuku berkata jika kamu bebas bulan depan, kamu bisa pergi ke Cloud Soul Palace dan tinggal selama beberapa hari. Ji Tian Xing sedikit mengernyit, dan bahkan lebih bingung. Kenapa dia tiba-tiba mengundangku ke Cloud Soul Palace tanpa alasan? Yun Yao menjelaskan, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kakekku adalah dokter ajaib Baili yang terkenal di negara bagian tengah. Keterampilan medis ibuku diturunkan dari kakekku. Sejak ibuku menikah dengan Cloud Soul Palace, kakekku menghilang secara misterius, dan tidak ada jejaknya selama lebih dari 20 tahun, dan tidak ada berita tentang dia. Sepuluh hari yang lalu, istana jiwa awan menerima kabar bahwa kakek saya akan kembali dari rawa besar hutan belantara selatan, dan akan kembali ke negara bagian tengah. Pada akhir bulan depan, ini akan menjadi ulang tahun ke-300 kakek saya, dan Cloud Soul Palace akan mengadakan jamuan ulang tahun untuk kakek saya, mengundang semua kekuatan terkenal di Central State. Ibuku berharap kamu bisa pergi dan bertemu kakekku ketika saatnya tiba. Ji Tian Xing akhirnya mengerti maksud Baili Ning Su. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, Un, karena ini ulang tahun ke-300 kakekmu, maka aku harus pergi. Namun, semua kekuatan terkenal di Central State akan ada di sana. Jika saya pergi, bukankah keluarga Yun takut orang-orang curiga bahwa keluarga Yun yang memerintahkan saya untuk menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu. Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Kamu adalah penguasa wilayah bintang surgawi, dan salah satu orang yang paling dihormati dalam umat manusia, jadi kamu seharusnya menerima undangan dari Cloud Soul Palace. Selama pengadilan kekaisaran dan keluarga duanmu tidak memiliki bukti bahwa keluarga Yun terlibat, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap keluarga Yun. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, juga, bisnis herbal keluarga duanmu telah runtuh, dan sebagian besar pasar akan kosong. Ayah saya ingin menggunakan jamuan ulang tahun ini sebagai kesempatan untuk menarik semua kekuatan terkenal, dan mencuri bisnis ramuan di benua negara bagian tengah, dan menekan kekuatan keluarga duanmu. Ketika Jitiansing mendengar ini, dia tersenyum dan mengangguk, itu benar. Langkah Paman dapat dikatakan mengambil tindakan drastis, kejam dan akurat. Kakekmu adalah Miracle Dr. Bailey yang terkenal di dunia, dan dengan namanya serta kekuatan keluarga Yun, dia pasti bisa mengumpulkan semua orang. 694. Jitiansing dan Yun Yao mengobrol lama sebelum pergi. Dia tidak kembali ke istana Tiansing. Dia ingat palu naga es dan bergegas ke istana Kunwu. Satu jam kemudian, dia mendarat di luar gerbang istana Kunwu. Penjaga gerbang menghentikannya dan bertanya tentang identitas dan tujuannya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki istana Kunwu untuk melaporkan berita tersebut. Setelah beberapa saat, penjaga gerbang kembali dan membawa Jitiansing ke istana Kunwu. Dia memasuki aula tamu dan duduk untuk minum setengah cangkir teh sebelum Kunwu mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Begitu Kunwu melangkah ke aula, dia menatapnya dengan ekspresi rumit dan berkata dengan senyum pahit, Jitiansing, kamu benar-benar. Ai. Di tengah kata-katanya, Kunwu berhenti dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Ketika Jitiansing melihat reaksinya, dia secara alami mengerti mengapa dia menghela nafas. Namun, dia pura-pura tidak mengerti dan bertanya dengan bingung, Yang Mulia Kunwu, ada apa? Apa yang telah terjadi? Kunwu melihat bahwa dia berpura-pura bingung dan segera berkata dengan marah dan geli, Jitiansing, jika aku tahu tujuanmu meminjam Ice Dragon Hammer, aku pasti tidak akan meminjamkannya padamu. Anda terlalu berani. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Anda benar-benar mengambil palu naga es dan menerobos masuk ke hutan manggu sendirian. Anda menghancurkan tiga kebun obat keluarga duanmu dan bahkan membunuh burung api angin surgawi. Sekarang, beberapa keluarga besar dan pengadilan kekaisaran semua tahu bahwa Anda melakukan ini dengan palu naga es. Monster Aceh kami benar-benar kambing hitam tanpa alasan. Saat mengucapkan kata kambing hitam, wajah Kunwu penuh dengan depresi. Dia memandang Jitiansing dengan ekspresi rumit. Jitiansing mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata kepada Kunwu, Aya, Yang Mulia Kunwu, Aku benar-benar minta maaf. Aku ceroboh. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke Central Continent City dan menyebarkan berita ke semua kekuatan utama bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Monster Aceh Imperial Court. Itu dilakukan oleh saya, Jitiansing. Kunwu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Hentikan. Apakah Anda benar-benar ingin menyeret saya dan pengadilan kekaisaran bersamamu? Tidak apa-apa jika kamu tidak menjelaskan, itu hanya akan menyeberburuk keadaan. Pengadilan kekaisaran Ras Monster kami tidak pernah ikut campur dalam urusan pengadilan kekaisaran Ras Manusia, apalagi keluhan dari tiga keluarga besar. Sekarang, Kaisar Kekaisaran Manusia bahkan telah mengirim surat kepada Kaisar Iblis dua hari yang lalu untuk menanyakan tentang Palu Naga Es. Jika bukan demi saudara perempuan saya, saya pasti akan menyelesaikan skor dengan Anda. Jitian Sing melihat bahwa dia cukup tertekan, jadi dia berhenti bercanda dan berkata dengan serius, Yang Mulia Kun Wu, saya memiliki kesulitan sendiri dalam masalah ini, jadi saya tidak dapat memberitahu Anda alasannya sebelumnya. Bagi Anda dan Yang Mulia Kaisar Iblis untuk membantu saya dan meminjamkan saya Palu Naga Es, saya sangat berterima kasih dan akan mengingatnya di hati saya. Anda tidak perlu menyalahkan ini pada keke. Saya, Jitian Sing, berhutang budi pada pengadilan Kekaisaran Anda. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membayar Anda dua kali lipat. Ke Dia mengeluarkan Palu Naga Es dari cincin tata ruangnya dan menyerahkannya kepada Kun Wu. Kun Wu hanyalah kambing hitam tanpa alasan dan sedikit tertekan. Dia tidak benar-benar menyalahkan Jitian Sing. Kun Wu sedikit menyesal ketika melihat Jitian Sing berbicara dengan sangat serius. Namun, dia memiliki karakter iblis yang khas. Dia sulit diatur dan lugas, tidak bisa mengatakan kata-kata sentimental seperti itu. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambil Ice Dragon Hammer dan menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Jitian Sing bertanya lagi, Yang mulia Kun Wu, bagaimana situasi ke? Mata Kun Wu menjadi lembut ketika Jika disebutkan, dan dia berkata sambil tersenyum, ketelah berkultivasi dengan pahit di pengadilan Kekaisaran. Dengan ayah Kekaisaran membantunya memperbaiki energi iblis dalam jiwanya, situasinya menjadi semakin stabil. Dia tidak lagi diganggu oleh energi misterius itu. Selain itu, kekuatan ketelah meningkat pesat di bawah asuhan ayah Kekaisaran dan ibu Kekaisaran. Dia telah mencapai level keempat dari origin core stage. Sangat cepat, Jitian Sing agak terkejut dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Kun Wu mengungkapkan senyum puas dan mengangguk. Ini memang cepat. Ayah Kekaisaran dan ibu Kekaisaran sama-sama mengatakan bahwa bakat alami kesebenarnya jauh melebihi bakat saya. Ayah Kekaisaran berkata bahwa begitu energi misterius dalam jiwa kedisempurnakan, dia akan segera Menurut perkiraan Ayah Kekaisaran, itu mungkin akan selesai dalam tiga hingga lima bulan dan sepenuhnya menyelesaikan kesulitan dan bahaya tersembunyi ke. Jitian Sing bahkan lebih terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, keakan dapat mencapai tahap asal surga dalam tiga sampai lima bulan. Itu terlalu mengejutkan. Kun Wu tidak merasa sedikitpun iri atau cemburu karena ji kememiliki keberuntungan dan kekayaan yang begitu baik. Dia hanya merasa bersyukur dan bangga di dalam hatinya. Dia melirik Jitian Sing dan berkata dengan senyum main-main, dan meningkatkan kekuatan kami secepat mungkin. Jika tidak, keakan dapat mengejar kita dalam waktu satu tahun dan bahkan melampaui kita. Jitian Sing tersenyum dan mengangguk, benar. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum Jitian Sing mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah kembali ke istana Tian Sing, dia memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya baru-baru ini dan tidak pantas baginya untuk menunjukkan wajahnya di depan umum. Klanduan merusak parah dan sentral clients dalam kekacauan. Dia adalah pelakunya. Begitu dia meninggalkan Monarch Mansion, dia pasti akan dikepung dan diburu oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Karena itu masalahnya, mengapa dia harus pergi dan menyebabkan lebih banyak masalah? Tinggal di Monarch Mansion untuk berkultivasi adalah pilihan paling bijak. Setelah memasuki ruang rahasia, Jitian Sing mengaktifkan Heavenly Soul Heavy Array. Dia menggunakan 25 kali gravitasi untuk memurnikan tubuhnya dan mengolah tubuh pedang pamungkas. Dia sekarang berada di Sky Origin Stage LF-4. Selama dia mencapai Sky Origin Stage LF-6, dia akan mampu mengolah tubuh pedang pamungkas. Dengan tubuh pedang pamungkas, dia tidak jauh dari membentuk jantung pedang. Memikirkan hal ini, hati Jitian Sing dipenuhi dengan antisipasi. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Waktu berlalu seperti pesawat ulang alik. Selama setengah bulan berikutnya, Jitian Sing telah berkultivasi di ruang rahasia. Dia menggunakan kekuatan Heavenly Soul Heavy Array untuk menyempurnakan tubuh pedangnya. Dia harus menanggung siksaan dan rasa sakit yang tidak manusiawi. Dia harus mengkonsumsi sejumlah besar batu spiritual dan manik-manik dan setiap hari. Untungnya, dia telah mengumpulkan sumber daya kultivasi yang cukup. Dia tidak akan kehabisan dalam waktu singkat. Setengah bulan telah berlalu tanpa dia sadari. Setelah 15 hari dan malam penyiksaan dan kultivasi, tubuh Jitian Sing dan energi sejati telah berlipat ganda. Dia akhirnya mencapai Sky Origin Stage Level 5. Setelah disiksa oleh Heavenly Soul Heavy Array selama setengah bulan, dia telah mencapai batas ketahanannya. Dia harus berhenti berkultivasi dan beristirahat untuk sementara waktu. Pagi ini, dia menyelesaikan kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Para penjaga di pintu ruang rahasia terkejut saat melihatnya berlumuran darah. Mereka mengira dia terluka parah. Namun, penjaga itu dengan jelas merasakan bahwa meskipun Jitian Sing berantakan, kekuatan dan kinya jauh lebih kuat. Rupanya, dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya. Jitian Sing meninggalkan ruang rahasia. Dia kembali ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian bersih. Setelah menghilangkan darah di tubuhnya, dia menjadi bersemangat dan bermartabat lagi. Dia beristirahat di kamarnya selama setengah hari. Pada siang hari, dia mendengar suara yang dikenalnya di luar pintu. 695 Mendengar suara lembut di luar pintu, Jitian Sing mengungkapkan senyuman. Yaner, masuk. Begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka dengan derit. Yaner masuk ke kamar dan datang ke depan Jitian Sing. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya, kakak Tian Sing. Jitian Sing tersenyum dan mengangguk. Dia melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Melihat dia mengenakan jubah putih, kulitnya kemerahan dan napasnya sangat stabil, dia bertanya. Yaner, bagaimana luka dan kultifasimu pulih? Yaner mengangguk dan berkata, kakak Tian Sing, saya telah mengasingkan diri selama 20 hari untuk menyembuhkan luka saya. Cedera dan kultifasi saya telah pulih sepenuhnya. Saudara senior Tian Sing, apakah Anda meminjam palu naga es dari klan iblis? Jitian Sing terkejut sesaat sebelum dia ingat bahwa selama setengah bulan terakhir, Yaner mengasingkan diri di istana Tian Sing untuk menyembuhkan lukanya dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Karena itu, dia memberitahu Yaner tentang proses peminjaman Ice Dragon Hammer dan soal dia menghancurkan kebun obat. Yaner mendengarkan dengan seksama. Ketika dia mengetahui bahwa Jika adalah putri dari klan iblis, dia terkejut dan terkejut. Pada saat yang sama, dia senang untuk Jika. Ketika dia mengetahui bahwa Jitian Sing telah bertindak sendiri dan berhasil menghancurkan tiga kebun obat keluarga Duanmu, dia sangat bersemangat dan bersemangat. Yaner sangat bersemangat untuk waktu yang lama sebelum emosinya menjadi tenang. Dia buru-buru memperingatkan Jitian Sing untuk berhati-hati terhadap balas dendam keluarga Duanmu. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Yaner pergi. Selama beberapa hari berikutnya, rumah Kaisar menjadi setenang biasanya. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia luar, tidak peduli seberapa besar kekacauan yang disebabkan oleh keluarga Duanmu dan kekuatan besar lainnya, itu tidak mempengaruhi Istana Tiansing sedikitpun. Selama empat hari penuh, Jitian Sing telah mengedarkan energinya untuk mengatur pernafasannya dan menstabilkan ranah seni bela dirinya. Pada pagi hari kelima, Jitian Sing sedang bermeditasi di kamarnya ketika seorang kapten penjaga datang untuk melaporkan berita tersebut. Melapor ke Tuan Domain, ada berita dari halaman King Feng bahwa seorang pria parubaya yang menyebut dirinya Pangeran Song Li ingin melihat Tuan Muda Yaner. Jitian Sing segera mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi bingung. Siapa Pangeran Song Li? Kenapa dia ingin melihat Yaner? Kapten penjaga dengan cepat menjelaskan, menurut berita dari halaman King Feng, Pangeran Song Li berasal dari perlombaan api. Oh begitu. Jitian Sing tercerahkan saat dia berpikir, Pangeran Song Li dari suku api pastilah pembantu terpercaya kaisar api, bukan. Saya tidak menyangka bahwa segera setelah Yaner mengirim berita kembali ke klan api, klan api akan mengirim orang ke dataran tengah hanya dalam sebulan. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Kapten penjaga pergi. Kemudian, dia secara pribadi pergi mencari Yaner dan memberitahunya tentang masalah ini. Saat Yaner mendengar kabar tersebut, dia langsung menunjukkan ekspresi bersemangat dan gembira. Senior Marsial Brother Tian Sing, Pangeran Song Li adalah adik laki-laki ayah kekaisaran saya dan juga paman kekaisaran ketiga saya. Di antara para pangeran perlombaan api, paman ketiga adalah yang terkuat, dan dia paling mencintaiku. Saya tidak menyangka bahwa ayah kekaisaran akan mengirim paman ketiga. Yaner senang untuk sementara waktu dan tidak lupa menjelaskan kepada Ji Tian Sing, Senior Marsial Brother Tian Sing, ketika saya menulis surat kepada ayah kekaisaran dan sebelumnya, saya memintanya untuk mengirim orang ke King Feng Courtyard di Fish Dragon Alley untuk menemukan kami. Tidak ada cara lain, mereka tidak bisa masuk ke Imperial Mansion ketika mereka datang ke Central Plains, jadi saya hanya bisa membiarkan mereka pergi ke King Feng Courtyard. Ji Tian Sing memahami identitas pangeran Song Li, jadi dia tidak lagi menunda. Dia segera meninggalkan istana Tian Sing bersama Yaner dan bergegas ke pintu keluar istana kekaisaran. Satu jam kemudian, keduanya meninggalkan Imperial Mansion dan bergegas ke King Feng Courtyard di Fish Dragon Alley. Setelah keduanya memasuki halaman King Feng, mereka langsung menuju ke aula tamu. Dia melihat ada empat orang berbicara di aula utama. Pria tua berjubah putih yang duduk di kursi utama adalah Raja Binatang, dan Kera Putih berdiri dengan hormat di sampingnya. Di kursi di sisi kiri aula, ada seorang pria parubaya berjubah merah menyala dan mahkota giyok api di kepalanya. Orang ini tinggi dan kokoh, dengan penampilan yang bermartabat. Dia berbicara dengan temperamen yang luar biasa dan memiliki temperamen yang mulia. Dia adalah Pangeran Zhongli dari klan api. Di belakang Pangeran Zhongli berdiri dua pria parubaya dengan tubuh yang kuat seperti menara besi dan aura yang gagah dan mendominasi. Meski kedua orang ini mengenakan jubah hijau biasa, tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh berdara besi. Mereka jelas adalah jenderal perang yang sudah lama berada di medan perang. Pangeran Zhongli dan Raja Binatang duduk di aula, minum teh dan menunggu. Sesekali, mereka akan mengobrol sedikit. Ketika Ji Tianxing dan Yaner masuk ke aula, Raja Binatang dan Pangeran Zhongli segera menoleh untuk melihat. The Beast King mengangkat alisnya dan menunjukkan senyum ramah. Dia menyapa mereka, Tianxing, Yaner, kamu akhirnya di sini. Pangeran Zhongli buru-buru berdiri, wajahnya ramah saat dia menatap Yaner dengan prihatin. Yaner, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Akhirnya kau tumbuh lebih tinggi. Yaner buru-buru naik dan membungku kepada Pangeran Zhongli, Yaner menyapa Paman Kekaisaran Ketiga. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke Ji Tianxing di sampingnya dan memperkenalkannya kepada Pangeran Zhongli, Paman Kekaisaran Ketiga, ini adalah kakak senior Tianxing yang saya sebutkan dalam surat Penguasa Wilayah-Wilayah Tianchen. Pangeran Zhongli mengungkapkan senyum ramah kepada Ji Tianxing dan membungku, salam kepada Penguasa Wilayah. Ji Tianxing juga tersenyum dan membungku kembali. Kemudian, dia menyapa Raja Binatang. Semua orang bertukar salam satu sama lain untuk sementara waktu. Kemudian, Raja Binatang dengan bijaksana pergi dan meninggalkan Aula. Yaner, Pangeran Zhongli, kamu punya sesuatu untuk didiskusikan. Orang tua ini tidak akan mengganggumu. Setelah Raja Binatang pergi dengan keraputi, hanya Pangeran Zhongli dan dua pengikutnya, Yaner dan Ji Tianxing yang tersisa di Aula. Semua orang mengambil tempat duduk mereka. Pangeran Zhongli dan Yaner mulai membicarakan bisnis. Ji Tianxing duduk di samping dan mendengarkan dengan diam. Dia belajar banyak informasi dari percakapan antara keduanya. Pangeran Zhongli adalah andalan suku api. Dia adalah orang yang paling dipercaya dari Kaisar Api. Dia memiliki kekuatan tingkat keempat dari Sky Origin Stage. Dua pengikut di belakangnya sebenarnya adalah jenderal api elit dari suku api. Mereka berdua adalah jenderal yang galak dengan prestasi luar biasa. Mereka memiliki kekuatan tingkat kedua dari Sky Origin Stage. Ketika surat Yaner dikirim kembali ke suku api, Kaisar Api memerintahkan Pangeran Zhongli untuk membawa orang ke Zhongli untuk menyelidiki masalah penangkapan Yaner. Pangeran Zhongli mengkhawatirkan keselamatan Yaner, jadi dia bergegas siang dan malam ke kota Zhongli secepat mungkin. Ketika membicarakan masalah ini, Yaner bertanya kepada Pangeran Zhongli dengan ragu, paman ke Kaisaran Ketiga, siapa orang tua gila yang kehilangan lengan dan kakinya. Apakah dia mengkhianati suku api kita, jadi dia disiksa dengan memotong darah dan dagingnya. Pangeran Zhongli menganggup dengan wajah serius dan berkata dengan nada berat, Yaner, orang tua gila yang menangkapmu bernama Huoyan. 30 tahun yang lalu, dia adalah imam besar suku api kami. Dia memiliki status tinggi. Namun, dia melakukan kejahatan yang tak termaafkan, jadi dia dihukum berat oleh Kaisar Api. Mendengar ini, Yaner menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata dengan tak percaya, Huoyan. Dia adalah imam besar suku api kita. Jitiansing juga menunjukkan ketertarikan dan bertanya kepada Pangeran Zhongli, Pangeran Zhongli, Dapatkah Anda memberitahu kami apa yang terjadi saat itu? 696 Suara Pangeran Zhongli rendah dan berat. Ada semburat kemarahan dalam nada bicaranya. Saat dia berbicara, Jitiansing dan Yaner akhirnya mengerti apa yang terjadi 30 tahun yang lalu. Saat itu, Huoyan adalah imam besar suku api. Dia memiliki status bangsawan dan posisi tinggi. Dia telah menjadi pendeta selama 20 tahun. Dalam 10 tahun pertama, dia adil dan jujur. Dia sangat dihargai oleh Kaisar Api. Namun, dia disihir oleh seorang wanita dari suku Changli dan menikahinya. Dia menjadi semakin sombong dan egois. Wanita Changli telah merencanakannya selama bertahun-tahun. Selama perjamuan api musim gugur 35 tahun yang lalu, dia mengambil kesempatan untuk menyelinap ke istana Dewa Api. Dia membunuh banyak penjaga dan mencuri Fire God Crystal. Setelah itu, Kaisar Api mengejarnya beberapa ratus mil dan membawanya kembali dengan Fire God Crystal. Yaner melebarkan matanya karena terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman ketiga, bukankah suku Changli musuh bebuyutan kita? Mungkinkah kebencian antara kami dan suku Changli dimulai sejak saat itu? Pangeran Zhongli menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Yaner, kamu terlalu mudah. Kamu tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Padahal, sebelumnya, suku Api dan suku Changli telah berperang lebih dari 100 tahun. Wanita Changli sebenarnya adalah putri ketujuh dari suku Changli. Dia diperintahkan untuk mendekati Hyprius Huoyan untuk mencuri Fire God Crystal. Yaner menganggup dan berkata dengan marah, Kristal Dewa Api adalah benda suci suku Api. Itu juga harta yang menjaga keselamatan jutaan orang. Putri ketujuh dari suku Changli mencuri kristal Dewa Api kami. Betapa tercelah. Pangeran Zhongli sedikit menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, Kaisar Api menangkap Putri ketujuh Ras Changli dan membawanya kembali ke kota. Dia mengeksekusinya di depan semua orang sesuai dengan hukum Ras kita. Namun, Kaisar Api itu benar dan penyanyang. Dia menunjukkan belas kasihan kepada Hyprius Huoyan dan tidak mengejar kejahatannya. Namun, Huoyan terobsesi dan menyimpan dendam terhadap Kaisar Api. Dia percaya bahwa Kaisar Api telah membunuh istrinya. Dalam lima tahun setelah itu, Huoyan menggunakan segala macam metode tercelah untuk mencuri sumber daya dan harta kita. Belakangan, dia benar-benar ingin mencuri kristal Dewa Api dan Vena Spiritual Sembilan Api untuk membalas kematian istrinya. Mendengar ini, hati Yan, R melonjak. Dia dengan cemas bertanya, Paman ketiga, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi kali ini? Pangeran Zhongli menepuk kepalanya dan berkata dengan ekspresi rumit, setelah Putri Ketujuh mencuri kristal Dewa Api, Kaisar Api memperkuat pertahanan Istana Dewa Api untuk melindungi kristal Dewa Api. Imam Besar Huoyan gagal mencuri kristal Dewa Api, tetapi dia membunuh banyak penjaga dan pelayan, dan bahkan melukai dua jenderal api. Kemudian, ketika dia menyadari bahwa rencananya telah gagal dan keberadaannya telah terungkap, dia memutuskan untuk merebut Vena Spiritual Sembilan Api dengan segala cara. Untuk mendapatkan Vena Spiritual Sembilan Api, dia telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, dan rencananya sangat menyeluruh. Pada saat saya tiba di Pegunungan Sembilan Api bersama para jenderal api dan penjaga, Huoyan telah berhasil dan menyebabkan sebuah tragedi. Vena Roh Sembilan Api diambil, dan Pegunungan Sembilan Api runtuh di tempat. Gunung dan sungai dalam jarak 100 mil semuanya hancur, dan sembilan desa hancur. Lebih dari 10 ribu warga sipil terkena dampaknya. Dalam pertempuran itu, lebih dari 4 ribu orang ras api tewas, dan lebih dari 5 ribu orang terluka. Meskipun Kaisar Api secara pribadi mengambil tindakan pada akhirnya dan menangkap Imam Besar Huoyan, rakyat kami menderita banyak korban, dan darah mengalir seperti sungai. Yaner mengepalkan tinjunya dan mengutuk dengan marah, sialan Huoyan, dia sangat hina dan kejam. Dia pantas mati. Pangeran Zhongli menganggup dan melanjutkan, Kaisar Api menangkap Huoyan dan membawanya kembali ke kota, di mana dia diadili di depan umum atas kejahatannya. Warga sipil dan kerabat keluarga kekaisaran sangat membenci Huoyan, dan mereka semua meminta Kaisar Api untuk memotong dagingnya untuk membayar kembali darahnya. Mereka ingin Huoyan menggunakan darah dan dagingnya untuk menebus dosa-dosanya kepada leluhur, dan membalas kebaikan perlombaan api. Kaisar Api memerintahkan untuk memotong dagingnya untuk membayar kembali darahnya. Namun, Huoyan telah mengembangkan teknik rahasia dan mengubah vena spiritual sembilan api menjadi ular spiritual sembilan api yang menyatu dengan tubuhnya. Setelah penyiksaan, Huoyan kehilangan lengan kiri dan kaki kanannya, tetapi darahnya masih tersisa setengahnya. Untungnya, dia tidak mati. Kaisar Api mengikuti aturan yang ditetapkan oleh leluhur dan mengusir Huoyan dari perlombaan api, tidak pernah melangkah ke perlombaan api lagi. Sejak itu, Huoyan menghilang dan tidak muncul selama 30 tahun. Saya tidak menyangka dia bersembunyi di Central State City. Setelah mendengarkan penjelasan Pangeran Zhongli, Jitian Sing dan Yaner akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Yaner berkata dengan suara rendah, Huoyan, bajingan yang penuh kebencian itu, membunuh begitu banyak orang, dia benar-benar pantas mati. Jitian Sing juga berkata dengan ekspresi bermartabat, tidak heran Huoyan mengklaim bahwa dia memiliki dendam terhadap Yaner dan mencoba menangkapnya. Pangeran Zhongli menganggup dan berkata, Huoyan sangat membenci perlombaan api kita, tetapi dia tidak pernah bisa melangkah ke perlombaan api, juga tidak memiliki kekuatan untuk kembali ke perlombaan api untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia mengalihkan sasarannya ke Yaner, ingin membunuh Yaner untuk balas dendam. Tapi saya tidak mengerti, Yaner lahir 20 tahun setelah kejadian itu, bagaimana Huoyan mengetahui identitas Yaner. Mata Jitian Sing berkilat dengan cahaya dingin, dan berkata dengan suara dingin, orang yang menangkap Yaner adalah seorang pembunuh dari balai gembala jiwa keluarga Duanmu. Huoyan berkolusi dengan keluarga Duanmu. Keluarga Duanmu, Pangeran Zhongli mengerutkan kening, matanya menjadi semakin bermartabat. Bajingan Huoyan itu, dia benar-benar menemukan keluarga Duanmu sebagai pendukungnya. Saya khawatir ini akan merepotkan. Yaner buru-buru menasihati, Paman ketiga, keluarga Duanmu sangat kuat dan memiliki ahli sebanyak awan, mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Selain itu, kakak senior Tian Sing menghancurkan kebun herbal keluarga Duanmu setengah bulan yang lalu, menyebabkan vitalitas keluarga Duanmu rusak parah. Sekarang situasi di Central State kacau, keluarga Duanmu berada dalam situasi putus asa dan melawan balik dengan gila-gilaan, ingin menemukan kakak senior Tian Sing untuk membalas dendam. Oh, ada hal seperti itu. Pangeran Zhongli mengungkapkan ekspresi kaget dan menatap Ji Tian Sing dengan tak percaya. Tuan, ini pertama kalinya pangeran ini datang ke Central State City, jadi saya tidak tahu situasi di kota. Bisakah guru menjelaskan kepada pangeran ini? Ji Tian Sing secara alami tidak akan menolak dan memberi pangeran Zhongli gambaran kasar tentang situasi di Central State City. Setelah 15 menit, ketika dia selesai, pangeran Zhongli mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu mengambil keputusan. Kekuatan Huoyan telah turun ke tingkat kelima dari Sky Origin Stage dan dia adalah orang tua gila dengan anggota tubuh yang patah, jadi dia tidak banyak berguna bagi keluarga Duanmu. Pangeran ini berani menyimpulkan bahwa meskipun Huoyan bersekongkol dengan keluarga Duanmu, dia bukanlah anggota inti, jadi kekuatan yang bisa dia gunakan terbatas. Sekarang keluarga Duanmu berada dalam situasi putus asa dan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, ini adalah waktu terbaik bagi kami untuk menangkap Huoyan. Ji Tian Sing berpikir sejenak dan setuju, benar, keluarga Duanmu sibuk berurusan dengan kekuatan lain, target utama mereka adalah aku. Pangeran Zhongli dan dua jenderal api baru saja datang ke Central State City, jadi keluarga Duanmu tidak akan mengincarmu, jadi lebih mudah bagimu untuk bertindak. Namun, jika Anda ingin menemukan Huoyan di Central State City yang besar ini, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Berbicara tentang masalah ini, Pangeran Zhongli mengungkapkan senyum percaya diri dan melambaikan tangannya, Tuan, jangan khawatir, kali ini Pangeran datang ke Central State, saya membawa harta suku api. 697. Harta karun yang disebutkan Pangeran Zhongli adalah salah satu harta rahasia klan api, pagoda roh api. Ini adalah alat sihir panggung asal surga teratas yang bisa membantunya mendeteksi aura sembilan roh api vena. Semua orang berdiskusi sebentar dan memutuskan rencana masa depan mereka. Ji Tianxing dan Yaner kembali ke Istana Kaisar untuk menunggu kabar. Pangeran Zhongli dan dua jenderal api bertanggung jawab untuk mencari jejak Huoyan. Selama periode ini, kedua belah pihak menggunakan halaman King Feng sebagai titik kontak dan pijakan mereka. Setelah membuat rencana, Ji Tianxing menemukan Raja Binatang dan menjelaskan situasinya. Secara alami, Raja Binatang setuju tanpa ragu dan tidak keberatan. Ji Tianxing pergi dengan Yaner, Pangeran Zhongli dan dua jenderal api beristirahat di halaman King Feng selama sehari dan kemudian mulai bergerak. Meskipun mereka baru saja tiba di kota Benua Tengah dan tidak mengetahui situasi di kota. Tapi ini juga salah satu keuntungan untuk memudahkan mereka bergerak. Tidak ada yang mengenal Pangeran Zhongli dan tidak ada kekuatan yang memperhatikan mereka. Mereka bergerak diam-diam di kota Benua Tengah dan menggunakan pagoda roh api untuk mencari aura fena roh sembilan api. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Ji Tianxing masih bermeditasi di kamarnya ketika dia mendengar Yaner memanggil dari luar pintu. Kakak Tianxing, ada berita. Paman ketiga telah menemukan Huoyan. Ji Tianxing dengan cepat berhenti berkultivasi dan bangkit kembangan. Yaner sedang berdiri di luar pintu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Ayo pergi ke halaman King Feng. Ji Tianxing tidak membuang waktu. Dia segera meninggalkan rumah kaisar bersama Yaner dan bergegas ke halaman King Feng di Fish Dragon Alley. Dua jam kemudian, saat mereka berdua tiba di King Feng Kortiar, Bis King sudah menunggu mereka di aula. Waktu sangat ketat. Setelah kedua belah pihak bertemu, Raja Binatang segera berkata kepada Ji Tianxing dan Yaner, Tianxing, Yaner, Pangeran Zhongli menemukan Huo Yan pagi ini. Huo Yan bersembunyi di sebuah rumah kosong di kota. Pangeran Zhongli tidak segera mengambil tindakan. Dia pertama kali mengirim pesan kepada lelaki tua ini dan meminta saya untuk memberi tahu Anda. Namun, Huo Yan sangat licik. Dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri. Tidak punya pilihan, Pangeran Zhongli hanya bisa membawa dua jenderal api untuk mengejarnya. Huo Yan melarikan diri ke sisi barat kota, dia mungkin melarikan diri dari sentral kontinensiti. Anda harus bergegas dan mengejarnya, Anda mungkin bisa mengejarnya. Ji Tian Xing dan Yaner tidak membuang waktu. Mereka segera meninggalkan Cool Breeze Courtyard dan bergegas ke gerbang kota barat secepat mungkin. Tentu saja, sebelum melakukan perjalanan, Ji Tian Xing menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilannya. Saat dia bergegas, dia melihat ke bawah ke kota dari langit dan mengamati situasi di kota. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura Pangeran Zhongli dan yang lainnya. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di gerbang barat, tetapi mereka tidak melihat Pangeran Zhongli, Huoyan, dan yang lainnya. Aku ingin tahu apakah mereka telah meninggalkan kota. Ji Tian Xing bergumam ragu sambil melihat sekeliling. Yaner tiba-tiba menemukan sesuatu dan dengan cepat berjalan ke tembok di sudut gerbang kota. Di sudut gelap yang tidak mencolok itu, ada tanda merah tua berukuran setengah telapak tangan. Jejaknya tampak sederhana dan kasar. Itu bukan kata atau gambar. Tapi ketika Yaner melihat jejak itu dengan jelas, dia mengungkapkan senyum puas. Kakak Tian Xing, ini adalah jejak yang ditinggalkan paman kekaisaran ketiga untuk kita. Mereka telah meninggalkan kota dan bergegas menuju barat. Ji Tian Xing menganggup dan buru-buru membawa Yaner melintasi gerbang barat dan terbang menuju pegunungan di pinggiran barat. Sepanjang jalan, mereka berdua dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Pangeran Zhongli di pegunungan setiap beberapa puluh mil. Selain itu, ada banyak jejak pertempuran di sepanjang jalan. Ji Tian Xing mengikuti instruksi dari jejak dan terus terbang ke arah barat. Mereka secara bertahap meninggalkan pinggiran barat Central Continent City dan memasuki pegunungan yang luas. Tanpa sadar, tiga jam berlalu. Saat itu tengah hari dan matahari terik tinggi di langit. Saat ini, Ji Tian Xing dan Yaner sedang terbang di pegunungan yang luas dan dalam. Tempat ini ribuan mil jauhnya dari Central Continent City. Itu adalah hutan purba di mana hanya sedikit orang yang akan pergi. Tiba-tiba, Ji Tian Xing melihat nyala api merah gelap membubung di langit ratusan mil di depan. Dia samar-samar bisa mendengar suara gemuruh yang teredam. Dia segera menyimpulkan bahwa pasti ada pembangkit tenaga Sky Origin Stage yang bertarung di area itu. Seharusnya ada di sana. Ayo pergi. Mata Ji Tian Xing berbinar. Dia buru-buru mempercepat dengan Yaner. Ketika mereka berdua melintasi pegunungan ratusan mil dan tiba di langit di atas lembah yang dalam, mereka melihat lima sosok bertarung dengan sengit di langit. Ada tiga orang di satu sisi. Itu adalah Pangeran Zhongli dan dua General Api. Mereka mengepung dua pembangkit tenaga Sky Origin Stage. Salah satunya adalah seorang tua lumpuh berjubah hitam yang kehilangan lengan atau kakinya. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang sebesar beruang dan terlihat jujur. Tidak ada keraguan bahwa orang tua cacat berjubah hitam itu adalah Huoyan. Pria parubaya dengan wajah jujur berasal dari suku Gunung Liar, yang dikenal karena kesetiaan dan kekuatannya. Dia sepertinya adalah penjaga Huoyan. Pria dari suku Wild Mountain berada di Sky Origin Stage Level 3. Dia bertarung melawan dua General Api sendirian dan sama sekali tidak dirugikan. Kedua General Api itu adalah General Ganas yang sudah lama berada di medan perang, aura mereka kuat dan mematikan. Meskipun mereka berlumuran darah dan luka, mereka masih memegang pedang di tangan mereka dan bertarung tanpa mempedulikan hal lain. Pria dari suku Gunung Liar juga berlumuran luka dan darah. Dia juga agresif. Dia memegang tombak hitam panjang yang panjangnya enam kaki dan setebal tiang kayu. Dia menggunakan seni tombaknya yang luar biasa untuk memblokir serangan kedua General Api itu. Mereka bertiga bertarung di atas lembah. Esensi sejati mereka memercik ke segala arah dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tidak jauh dari situ, Pangeran Zhongli bertempur melawan Huoyan di langit di atas pegunungan. Pangeran Zhongli hanya berada di Sky Origin Stage level 4. Namun, dengan sepasang pedang api berat spiritual, dia mampu melakukan seni pedang api ilahi. Langit dipenuhi api. Huoyan memegang pedang merah di tangannya. Di sekelilingnya ada ular spiritual sembilan api yang bersinar dalam sembilan warna. Dia berperang melawan Pangeran Zhongli. Dia lebih kuat dari Pangeran Zhongli. Dengan perlindungan ular spiritual, dia mampu menekan Pangeran Zhongli dan memukul baliknya. Lima kultifator Sky Origin Stage bertarung di langit. Langit dipenuhi dengan esensi sejati dan berada dalam kekacauan. Energi kekerasan meledak, menciptakan badai yang mengamuk di langit. Gunung-gunung di bawah juga terkena gelombang kejut pertempuran. Beberapa gunung runtuh dan retakan muncul di pegunungan. Jitiansing dapat melihat bahwa jika dia tidak datang untuk membantu, Pangeran Zhongli dan dua jenderal api tidak akan dapat menangkap Huoyan. Jika tidak, Huoyan dan penjaga dari suku gunung liar tidak akan bisa melarikan diri dari kota Zhongzu dan berlari sejauh ribuan mil. Setelah melihat situasinya, Jitiansing tidak ragu lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Huoyan. 698. Swash! Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitiansing langsung menembus langit dan bergegas ke sisi Huoyan. Naga melonjak dari sembilan langit. Dia mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas naga ilahi biru es sepanjang 30 meter ke arah Huoyan. Huoyan berkelahi dengan Pangeran Zhongli dan tertangkap basah oleh serangan mendadak itu. Ketika dia merasakan naga Ichi Divine datang, wajahnya berubah dan matanya dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Bam! Dengan suara teredam, Huoyan tidak bisa mengelak tepat waktu dan dihantam oleh Ichi Divine Dragon yang terbang mundur. Namun, dia memiliki ular spiritual sembilan api untuk melindunginya dan memblokir sebagian besar kekuatan naga Ichi Divine. Frost Divine Dragon hancur berkeping-keping, berubah menjadi jutaan pecahan kristal es yang menghujani dari langit seperti hujan es. Ular spiritual sembilan api juga berputar-putar dan meraung dengan marah. Api di tubuhnya berkedip-kedip. Huoyan mundur seribu meter jauhnya dan berdiri tinggi di langit. Dia memuntahkan seteguk darah dan terengah-engah. Dia menatap Jitian Sing dengan murung. Ketika dia melihat penampilan Jitian Sing, dia tertegun. Meskipun Jitian Sing telah mengubah penampilannya, dia masih merasakan deja vu. Selain itu, aura dan gerakan pedang Jitian Sing masih segar dalam ingatannya. Huoyan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia langsung menebak identitas Jitian Sing. Itu kamu, bajingan kecil yang menyelinap ke kota gelap untuk membunuhku dan menghancurkan istana bayangan kegelapan. Identitas Jitian Sing terungkap dan dia tidak bersembunyi lagi. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan penampilannya. Pangeran Zhongli berhenti dan menatap Jitian Sing dengan lega. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Teritorial, Anda datang pada waktu yang tepat. Jitian Sing menganggup padanya sebagai salam. Huoyan akhirnya mengkonfirmasi identitas Jitian Sing. Dia menatapnya dengan kebencian dan meraung dengan niat membunuh. Ji, Tuhan, besar, ini benar-benar kamu, bajingan. Jitian Sing tidak marah sama sekali. Dia memandang Huoyan dengan mencibir dan berkata dengan dingin, Huoyan, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali di kota bawah tanah. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Tidak peduli seberapa mampu Anda, Anda tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Menyerah. Terakhir kali di kota bawah tanah, dia tidak cukup kuat dan membiarkan Huoyan melarikan diri. Hari ini, dia berada di level kelima dari Sky Origin Stage. Dan di sini ada barisan pegunungan yang luas, medannya tidak serumit ancing bawah tanah. Tidak peduli apa, Huoyan tidak mungkin melarikan diri. Huoyan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Jitian Sing, ini antara aku dan perlombaan api. Apa hakmu untuk ikut campur? Jitian Sing sejenak tertegun ketika mendengar kata-kata ini. Segera setelah itu, dia mencibir dan berkata, Hahaha, Huoyan, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apa, Anda tahu Anda tidak punya tempat untuk lari, jadi Anda ingin bernegosiasi dengan saya? Tidak dibutuhkan, Yaner adalah adikku. Karena kamu berani melawannya, kamu harus menahan amarahku. Pikiran Huoyan terungkap dan dia sangat marah. Dia berteriak sekuat tenaga, Jitian Sing. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Orang yang akan mati dengan mengerikan adalah kamu. Jitian Sing membalas dan tidak berbicara omong kosong dengannya lagi. Dia segera mengayunkan pedangnya dan menebas pedang raksasa yang panjangnya ratusan meter. Pecahan air. Pedang emas raksasa itu sangat kuat. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menebas Huoyan. Wajah Huoyan langsung berubah. Dia memegang pedang krimson di tangan kanannya dan melawan balik dengan seluruh kekuatannya. Dia menebas Enam lampu pedang yang panjangnya puluhan meter bertabrakan dengan pedang besar yang panjangnya ratusan meter. Segera, ada ledakan yang menghancurkan bumi. Langit gelap segera diterangi oleh lampu pedang yang menyala. Itu seperti awan merah saat matahari terbenam. Kekuatan pedang emas raksasa itu tak tertandingi. Itu menghancurkan enam lampu sabar yang menyala di tempat, mengubahnya menjadi ribuan fragmen merah tua yang tersebar ke segala arah. Kekuatan pedang emas raksasa itu tidak berkurang sama sekali. Itu terus menebas Huoyan. Huoyan tampak ketakutan. Dia segera melepaskan kekuatan inti sejati dan menuangkannya ke ular spiritual sembilan api untuk memblokir lampu pedang. Perlindungan ular spiritual. Saat dia berteriak, tubuh sembilan ular spiritual api tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Itu meledak dengan api sembilan warna yang lebih mempesona. Ular spiritual sembilan api sepanjang seratus meter mengelilingi Huoyan, melindunginya dengan erat. Ledakan. Pada saat berikutnya, pedang emas raksasa itu mengenai ular spiritual sembilan api dan menerbangkan Huoyan lagi. Kekuatan sembilan ular spiritual api telah banyak melemah. Aura Huoyan juga semakin lemah dan kekuatan tempurnya menurun. Dia terbang mundur seribu meter sebelum dia bisa menenangkan diri. Wajahnya menjadi lebih mengerikan. Memanfaatkan kesempatan ini, pangeran Zhongli pun menyerang tanpa ragu. Dia melambaikan kedua pedangnya dan menebas api yang mengjulang tinggi. Jitian Xing memaksa Huoyan mundur dalam satu gerakan dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia segera mengejarnya, mengacungkan pedangnya dan menggunakan gerakan lima ekstrim surgawi. Tebasan logam. Dia mengaktifkan kekuatan inti sejatinya yang kuat dan langsung mengeluarkan key spiritual elemen logam dalam radius 10 mil. Dia memadatkannya menjadi pedang emas raksasa dan menebas Huoyan. Di permukaan, Slash of the Golden Emperor, ini tidak jauh berbeda dengan Waterflow Severance. Namun, metal Slash dibentuk oleh metal elemental spiritual key yang paling murni. Itu sangat tajam dan kuat. Selanjutnya, tebasan logam adalah keterampilan kultivasi tingkat atas dari tahap asal surga. Itu lebih dari dua kali lebih kuat dari Water Split. Saat Huoyan memblokir serangan Pangeran Zhongli, pedang emas raksasa yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi runtuh. Ledakan. Pada saat kritis ini, wajah Huoyan berubah drastis. Matanya dipenuhi teror. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mundur, dia tetap tidak bisa mengelak dari serangan itu. Kabum. Pedang emas raksasa yang menyelaukan langsung menelan tubuhnya dan mengenai ular spiritual sembilan api. Huoyan telah mengaktifkan kekuatan sembilan ular spiritual api secara maksimal dan kekuatan pertahanannya telah mencapai batasnya. Namun, di bawah tebasan kaisar logam yang tak terkalahkan, ular spiritual sembilan api ditebas terbuka di tempat dan api spiritual sembilan warna yang menutupi langit dan bumi meledak. Mendesis. 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 Ular spiritual sembilan api itu seperti makhluk hidup. Itu mendesis kesakitan dan tubuhnya berputar dengan keras. Meski tidak dipotong menjadi dua, ada retakan di sekujur tubuhnya. Api dalam jumlah besar terus keluar dan kekuatannya dengan cepat habis. Huoyan terbunuh oleh pedang raksasa dan jatuh dari langit. Dia menabrak lembah di bawah. Dengan dentuman keras, lembah yang dipenuhi pepohonan tinggi itu hancur menjadi kawas selebar seribu meter di tempat. Ada banyak parit di sekitar lubang yang dalam. Lumpur dan bubuk beterbangan ke langit. Suara keras bergema di seluruh lembah. Seluruh lembah dan puncak gunung di sekitarnya bergetar hebat akibat benturan tersebut. Huoyan terbaring di dasar lubang sedalam seribu meter. Dia terkubur oleh tumpukan lumpur. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, jiwanya putus asa, dan matanya redup dan tak bernyawa. Tebasan itu hampir memotong sembilan ular spiritual api berkeping-keping. Itu juga membuatnya terluka parah. Semua organ dalamnya hancur. 699. Jitiansing dan Pangeran Zhongli berhenti berkelahi untuk saat ini. Keduanya berdiri di atas ngarai, melihat ke bawah ke lubang yang dalam dan Huoyan di dasar lubang. Ketika Pangeran Zhongli melihat Huoyan berlumuran darah dan auranya sangat lemah, dia terkejut. Dia menoleh untuk melihat Jitiansing dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Sebelum ini, dia dan Huoyan telah bertukar beberapa ratus jurus, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Huoyan. Mereka hanya bisa bertarung sampai keduanya terluka. Namun, Jitiansing datang dan melukai Huoyan hanya dengan dua gerakan. Kekuatannya sangat lemah. Ini tidak bisa dipercaya. Baru saja, serangan pedang yang dapat membelah langit dan bumi, kekuatannya benar-benar menakutkan tak tertandingi, menyebabkan Pangeran Zhongli agak terkejut. Dia tidak percaya bahwa Jitiansing dan Huoyan sama-sama berada di Sky Origin Tahap 5. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Memikirkan hal ini, Pangeran Zhongli sangat kagum. Dia berkata kepada Jitiansing, tidak heran pemimpin zona bisa menjadi jenius nomor satu yang tak tertandingi dari umat manusia. Aku akan mengingat jurus pedang itu seumur hidupku. Jitiansing hanya tersenyum dan menganggup mendengar pujian Pangeran Zhongli. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pangeran Zhongli hanya melihatnya melukai Huoyan dengan satu gerakan, tetapi dia tidak tahu bahwa Huoyan tidak menggunakan kekuatan penuh atau kartu trufnya. Jika dia menggunakan Burning Sky Palem dan Sword of Judgment, dia akan bisa membunuh Huoyan dalam satu gerakan. Namun, Huoyan adalah orang yang ditinggalkan dari suku api. Dia belum bisa dibunuh. Dia harus diserahkan kepada Pangeran Zhongli. Oleh karena itu, Jitiansing menggunakan pedang naga hitam dan menggunakan tebasan kaisar emas. Pada saat yang sama, kedua jenderal api itu masih bertarung dengan pria dari suku Gunung Liar. Pria dari suku Gunung Liar terkejut saat melihat Huoyan ditebas ke tanah. Kemarahan dan kecemasan memenuhi matanya. Ah, kau bajingan, aku akan membunuhmu. Pria dari suku Gunung Liar itu setia dan setia kepada Huoyan. Melihat Huoyan terluka parah, dia tentu saja sangat marah. Dia melambaikan tombaknya dengan sembrono dan menyerbu ke arah Jitiansing. Jitiansing menoleh dan meliriknya. Nada suaranya dingin saat dia berteriak, kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang naga hitam dan menebas pria dari klan Yue Barbar. Flash naga merah. Pedang api sepanjang 50 meter langsung menembus langit dan tiba di depan pria dari suku Yue Liar. Pria itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru mengayunkan tombak panjangnya, menyapu bayangan tombak yang mengejutkan dalam upaya untuk memblokir serangan pedang raksasa itu. Peng-peng-peng. Dengan serangkaian suara teredam, bayangan tombak yang memenuhi langit hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa itu. Pada saat berikutnya, pedang api besar itu menghantam pria dari klan Gunung Barbar. Ledakan. Perisai True Essence-nya langsung runtuh dan tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi daging cincang yang terciprat itu terbang sejauh sepuluh mil lagi dan menabrak gunung setinggi seribu sang. Dengan gemuruh yang keras, gunung setinggi sepuluh ribu kaki itu runtuh di tempat. Segala sesuatu di atas lereng gunung benar-benar hancur. Asap dan debu tak berujung naik ke langit. Seluruh gunung berguncang keras untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Pria dari klan Gunung Barbar dibunuh oleh Ji Tian Xing dengan serangan biasa. Pangeran Zhongli dan kedua jenderal api menyaksikan dengan gentar. Hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Terutama kedua jenderal api itu. Mereka bertarung dengan pria dari klan Gunung Barbar untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak bisa menang. Namun, Ji Tian Xing membunuh pria dari klan Gunung Barbar dengan serangan biasa. Seberapa menakutkan kekuatannya. Pangeran Zhongli memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Ji Tian Xing. Dia berpikir dalam hati, Yaner sebenarnya memiliki kakak laki-laki yang sangat kuat yang sangat melindunginya. Ini benar-benar berkahnya. Ketika saya kembali ke suku api, saya harus berbicara baik dengan kaisar api untuk membiarkan Yaner mengikuti kakak laki-lakinya sehingga dia dapat mencapai hal-hal yang lebih besar. Saat ini, Ji Tian Xing turun dari langit dan terbang ke lembah. Dia mendarat di lubang dalam yang lebarnya seribu meter. Dia menggunakan esensi sejatinya untuk membentuk tangan raksasa dan meraih Huoyan. Huoyan baru saja memanjat keluar dari reruntuhan dan hendak melarikan diri dengan bantuan ular spiritual sembilan api. Tiba-tiba, dia melihat tangan emas raksasa meraihnya. Dia terkejut dan matanya dipenuhi rasa takut. Pada saat kritis ini, dia mati-matian mengaktifkan esensi sejati yang tersisa di tubuhnya. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit dalam upaya sia-sia untuk melarikan diri. Melihat ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Kamu masih ingin melarikan diri? Saya telah mengatakan bahwa Anda tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Dia dengan berani menggunakan 100% kekuatannya untuk meningkatkan ukuran tangan emas raksasa beberapa kali. Kecepatannya juga meningkat dua kali lipat. Swosh! Tangan emas raksasa melesat melintasi langit dan menangkap Huoyan, yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri di telapak tangannya. Ular spiritual sembilan api dipelintir dan diubah bentuknya oleh tangan emas raksasa. Wajah Huoyan juga pucat. Dia berkeringat deras dan sangat kesakitan. Dalam sekejap mata, tangan emas raksasa itu meraih Huoyan dan terbang kembali ke depan Ji Tian Xing. Huoyan ditangkap oleh tangan emas raksasa itu. Hanya kepalanya yang terlihat saat dia berjuang mati-matian. Ji Tian Xing, Anda bajingan, orang tua ini dan Anda tidak dapat didamaikan. Jika kamu berani membunuhku, keluarga duanmu tidak akan pernah melepaskanmu. Cuci saja lehermu dan tunggu kematian. Ji Tian Xing menatapnya dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi, Huff! Anda mungkin bisa menggunakan keluarga duanmu untuk mengancam orang lain. Menggunakan keluarga duanmu untuk mengancamku. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Saat dia mengatakan itu, dia menjentikan tangan kirinya dan menembakkan cahaya pedang emas yang menyilaukan. Itu menusuk dengan keras ke Dantian Huoyan. Dengan ledakan teredam, Dantian Huoyan hancur di tempat. Majestic True Essence bocor dan menghilang dengan cepat. Huoyan menjerit melengking saat kultivasi hidupnya dengan cepat menghilang. Seluruh tubuhnya seperti terong busuk. Dengan sangat cepat, dia menyusut dan menjadi orang tua gila yang berada di ambang kematian. Jelas, kultivasi kehidupan Huoyan lumpuh. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah lagi. Zhongli dan Yaner bergegas dengan dua jenderal api. Melihat kultivasi Huoyan lumpuh, semua orang menghela nafas lega. Pangeran Zhongli menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, terima kasih atas bantuan Anda. Suku api kami akan mengingat bantuan ini. Untung kamu telah melumpuhkan Huoyan. Anda telah memecahkan masalah terbesar klan kami dan juga nyaman bagi kami untuk membawanya kembali ke pengadilan. Ular spiritual 9 api adalah pembuluh darah spiritual suku api kami, tetapi telah bergabung dengannya. Kami akan membawanya kembali ke suku api dan membiarkan kaisar api melucuti 9 ular spiritual api dan mengembalikannya ke vena spiritual 9 api. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sedang membantu Yaner. Namun, saya ingin menginterogasi Huoyan terlebih dahulu. Apa hubungannya dengan keluarga Duanmu? Setelah saya selesai dengan interogasi, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Pangeran Zhongli secara alami tidak keberatan. Dia menganggup dan memberi isyarat undangan. 700. Kultifasi Huoyan telah benar-benar habis, dan dia sama lemahnya dengan orang biasa. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuhnya menyusut menjadi bola, dan ekspresinya dipenuhi dengan keputus asaan. Matanya dipenuhi dengan warna abu-abu yang mematikan, dan dia tidak lagi memiliki alasan untuk hidup. Mendengar pertanyaan Jitiansing, dia tertawa dingin dengan suara serak. Aku tidak berbeda dengan orang mati. Mengapa aku harus memberitahumu cerita di dalamnya? Jitiansing sudah lama berharap dia akan bereaksi seperti itu. Dia tidak marah atau cemas. Dia berkata perlahan, itu benar. Nasibmu saat ini tidak berbeda dengan orang mati. Tetapi Anda harus tahu bahwa terkadang kematian tidak menakutkan. Hidup lebih menyakitkan. Secara kebetulan, saya pernah mendengar tentang beberapa metode penyiksaan dan khawatir bahwa saya tidak akan dapat menggunakannya. Hari ini, saya akan menggunakan Anda untuk berlatih. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menjentikan gumpalan pedangki emas gelap ke tubuh Huoyan. Gumpalan pedangki yang ganas dan mendominasi itu segera berenang di meridian Huoyan, meledak dengan pedangki yang keras dan tajam. Meridian Huoyan hancur sedikit demi sedikit oleh pedangki dan berubah menjadi bubuk. Rasa sakit meridiannya yang hancur menyebabkan tubuh Huoyan mengejang. Busa darah terus mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan jeritan yang tak tertandingi. Dia mengatupkan giginya dan bertahan untuk sementara waktu. Kemudian, dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang luar biasa dan segera memohon belas kasihan. Berhenti, hentikan, Jitiansing, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu, segalanya. Melihat pemandangan ini, Jitiansing melambaikan tangannya dan menarik gumpalan pedangki itu. Dia melirik Huoyan dan berkata dengan nada menghina, Haha, kupikir kamu tangguh. Anda bahkan tidak bisa menahan sedikit rasa sakit ini. Betapa mengecewakan. Saat itu, ketika dia mengolah Swat Heart Dao, Swat Ki juga berenang di meridiannya. Baru-baru ini, ketika dia berkultivasi di Heavenly Spirit Heavy Array, dia juga harus menanggung rasa sakit yang sama. Tapi dia menahannya dengan ketekunan yang luar biasa. Itulah mengapa dia bisa mengolah Swat Heart Dao dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dan Huoyan hanya dihancurkan oleh pedangki sesaat sebelum dia disiksa sampai pingsan. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Dari sini terlihat bahwa Ji Tian Xing bisa tumbuh begitu cepat. Wajar baginya untuk disebut keajaiban nomor satu umat manusia. Setelah itu, Huoyan tidak lagi berani menyembunyikan apapun dan mengungkapkan hubungannya dengan kelanduanmu. Ji Tian Xing, Yan Er, dan yang lainnya selesai mendengarkan, barulah mereka menyadari, memahami keseluruhan cerita. Ternyata nyonya kedua duanmu huang hanyalah seorang wanita muda dari keluarga kecil, dan secara kebetulan, dia mengenali Huoyan sebagai ayah angkatnya. Huoyan ingin menetap di Central State, dan dia ingin menggunakan metode medis keluarga duanmu untuk memulihkan lengan kiri dan kaki kanannya. Oleh karena itu, Huoyan menggunakan segala cara dan skema untuk membantu nyonya kedua menikah dengan keluarga duanmu dan menjadi selir duanmu huang. Nyonya kedua juga orang yang ambisius dan licik. Dia telah berada di keluarga duanmu selama lebih dari 20 tahun, dan dia berubah dari selir menjadi rekan istri selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia telah menjadi nyonya kedua yang terhormat. Huoyan juga mendapat manfaat dari ini. Melalui hubungannya dengan nyonya kedua, dia bisa menggunakan kekuatan keluarga duanmu. Awalnya, Huoyan telah disiksa oleh perlombaan api. Dia telah kehilangan lengan kiri, kaki kanan, dan setengah dari darahnya. Kekuatannya akan melemah dengan cepat, dan lengan kiri serta kaki kanannya tidak akan bisa pulih. Namun, dengan bantuan keluarga duanmu, dia berhasil bertahan sampai sekarang, dan kekuatannya telah stabil di tingkat kelima tahap asal langit. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk memulihkan tubuhnya yang lumpuh. Beberapa bulan yang lalu, Huoyan mengetahui bahwa kaisar api memiliki seorang putra bernama Yan, R melalui balai penggembalaan jiwa keluarga duanmu, dan dia telah datang ke Central State City. Oleh karena itu, dia ingin menangkap Yaner dan menggunakannya untuk mengancam kaisar api untuk membalas dendam pada seluruh perlombaan api. Ketika Nyonya Kedua menghubunginya untuk meminta bantuan, dia mengajukan permintaan ini kepada Nyonya Kedua. Karena inilah Yaner ditangkap, dan Jitian Sing masuk ke kota bawah tanah untuk menyelamatkannya. Sekarang setelah kebenaran terungkap, Jitian Sing tidak mengatakan apa-apa lagi, dan melemparkan Huoyan ke Pangeran Zhongli. Saya telah menyelesaikan interogasi, Huoyan akan diserahkan kepada Anda. Pangeran Zhongli meminta dua jenderal api untuk menahan Huoyan. Dia membungkuk kepada Jitian Sing dan berkata dengan ekspresi tulus, Tuan Domain, sekali lagi terima kasih atas bantuan Anda. Nanti, saya akan membawa Huoyan kembali ke perlombaan api. Sebelum saya datang, Kaisar Api telah menyuruh saya untuk membiarkan Yaner kembali ke perlombaan api untuk masalah penting. Tuan Domain, masalah ini tidak boleh ditunda, kami akan pergi sekarang. Yaner juga memandang Jitian Sing dengan enggan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Kakak Tian Sing, saya akan kembali ke perlombaan api dengan paman ketiga. Anda sendirian di Central State, Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, setelah masalah saya diselesaikan, saya akan kembali untuk menemukan Anda sesegera mungkin. Jitian Sing tersenyum, menepuk kepalanya, dan berkata, Yaner, kamu sudah terlalu lama pergi dari perlombaan api, sekarang saatnya untuk kembali dan melihat orang tuamu. Kami akan berpisah di sini, kalian semua berhati-hati. Jitian Sing melambaikan tangan kepada semua orang, menyaksikan pangeran Zhongli, Yaner, dan yang lainnya terbang melintasi langit, terbang ke selatan secepat kilat. Ketika sosok semua orang menghilang ke langit, dia menarik pandangannya, mengubah penampilannya, dan kembali ke Central State City. Dia mengendarai Kian Yue, terbang di langit dengan santai, bergumam dalam hati. Keberkultivasi di monster Rache Imperial Court dan tidak akan kembali selama 3-5 bulan. Yaner juga kembali ke perlombaan api, setidaknya 3-5 bulan. Hanya Kian Yue dan Little Black Dragon yang tersisa untuk menemaniku, sepertinya aku harus kembali ke Monarch Mansion dan berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Jitian Xing mengambil keputusan. Setelah kembali, dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia terus berkultivasi dalam pengasingan, berusaha untuk mengembangkan tubuh pedang tertinggi secepat mungkin. Tanpa sadar, dia telah terbang 400 mil dan melintasi puluhan pegunungan. Dia masih 600 mil jauhnya dari Central State City, terbang di atas hutan primitif berwarna hijau tua. Tiba-tiba, di langit kosong di depannya, udara berfluktuasi dengan hebat. Pada saat berikutnya, sosok kurus dan tinggi berjubah ungu muncul dari udara tipis di langit. Desir. Itu adalah pria jangkung berjubah ungu dengan aura dingin dan bermartabat, mengenakan topeng setan perunggu di wajahnya. Di bawah topeng, sepasang mata sedalam langit berbintang terungkap, bersinar dengan cahaya dingin, menatap Jitian Xing. Jitian Xing tiba-tiba melihat pria berjubah ungu itu muncul, langsung mengerutkan kening, dan matanya menjadi serius. Dia muncul begitu saja, metode macam apa ini? Mungkinkah dia berteleportasi dari jauh? Dia berbisik di dalam hatinya, sangat waspada dan waspada terhadap pria berjubah ungu itu. Ini karena dia tahu betul bahwa meskipun ahli Sky Origin Realm bisa terbang di langit secepat cahaya yang mengalir, tidak mungkin bagi mereka untuk berteleportasi. Dikatakan bahwa hanya ahli transcendent di alam pemurnian jiwa yang dapat berteleportasi 10 mil dalam sekejap dengan bantuan harta sihir tingkat jiwa. Ji Tian Xing menduga bahwa pria berjubah ungu yang tiba-tiba muncul itu kemungkinan besar adalah seorang ahli Soul Ravening Realm. Pihak lain datang dengan niat buruk, tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin dan jejak niat membunuh. Desir Ji Tian Xing berhenti, berdiri seribu meter dari pria berjubah ungu di langit. Pria berjubah ungu itu menatapnya dan berbicara dengan suara dingin dan dalam. Ji Tian Xing, kursi ini sudah lama menunggumu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!